Halo semuanya, selamat datang di sesi ketiga dari serial Kenali Wikidata. Perkenalkan, saya Raisa dari Wikimedia Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menulis query Sparkle sederhana. Kalau ada yang belum tahu soal apa itu query dan apa itu Sparkle dan ingin tahu lebih banyak, silakan tonton dulu ya video sesi sebelumnya, yaitu sesi kedua tentang query menggunakan bantuan query. Secara singkat saja, jadi saya ulas kalau query itu adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada basis data, sedangkan Sparkle adalah bahasa query yang digunakan oleh Wikidata. Nah, sekarang kita akan mulai dengan masuk ke layanan Wikidata Query Service ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, silakan masuk ke layanan query Wikidata melalui halaman query.wikidata.org. Jadi, query.wikidata.org. Atau kalau misalkan teman-teman itu lupa, caranya ya teman-teman bisa masuk ke Wikidata, lalu di bagian paling ciri ini ada tulisannya Query Service. Nah, silakan teman-teman klik. Masuk ke layanan query. Nah, sekarang kita sudah ada di layanan query. Teman-teman, jangan lupa ya untuk mengganti bahasa di sini ke dalam bahasa yang dipahami oleh teman-teman. Jadi, baik itu bahasa daerah atau bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, itu silakan digunakan di sini. Oke. Sekarang saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan langsung menyunting di kotak ini nih teman-teman. Jadi, kalau sebelumnya kita menggunakan fitur bantuan query yang di sebelah sini, sekarang tidak ya. Sekarang kita langsung mencoba menyunting langsung di kotak ini. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari contoh terlebih dahulu. Nah, dari contoh yang di sini, teman-teman silakan klik foldernya, lalu pilih query singkat yang diinginkan. Nah, di sini saya ingin query kucing. Di sini teman-teman lihat ya, langsung muncul kode Sparkle-nya. Dan kalau kita jalankan kode ini. Oke. Maka dari sini teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya itu adalah query kucing-kucing yang ada di dalam Wikidata. Jadi, ini semua adalah kucing-kucing yang ada di Wikidata. Hasilnya ada berapa? Ini totalnya ada 152 hasil. Nah, sekarang kita akan coba ulas satu persatu ya. Apa sih yang ada di dalam sintaks ini? Yang paling atas ini, ini adalah komentar, teman-teman. Jadi, komentar ini tidak akan dijalankan oleh mesin. Jadi, ini tuh bukan bagian dari kodenya. Komentar ini, fungsinya itu adalah bagi kita, bagi pembaca kodenya, untuk mengetahui kode ini digunakan untuk mencari apa sih. Jadi, ini memang digunakan untuk manusia. Dan komentar ini, saya taunya dia komentar itu dari mana. Jadi, teman-teman lihat ya. Dia itu warnanya keabuan dan selalu diawali dengan tanda pagar. Jadi, sesuatu yang diawali dengan tanda pagar itu tidak akan dieksekusi oleh Sparkle. Jadi, ini tuh diabaikan oleh si Sparkle-nya. Oleh Wikidata, ini tidak dianggap sebagai bagian dari query. Nah, di sini bisa aja saya ganti ya. Jadi, saya ganti menjadi daftar kucing di Wikidata. Itu boleh-boleh aja, itu tidak akan mengubah hasil apa-apa. Karena ini tuh fungsinya hanya memberitahukan orang yang membaca kodenya. Hasilnya masih sama ya. Nah, sekarang di bagian yang kedua nih. Di baris kedua ini, ada tulisannya select. Lalu, di sini ada item dan item label. Kalau teman-teman lihat ya, baris kedua ini itu serupa dengan yang muncul di sini. Jadi, di sebelah kiri sini ada item dan di sebelah kanannya ada item label. Di sebelah kiri item, ada item label di sini. Yang mana kalau di item ini, kalau teman-teman coba klik, itu akan merujuk ke sebuah halaman Wikidata tentang butir tersebut. Nah, seperti di sini, ini adalah halaman butir tentang Orlando. Itu seekor kucing yang memenangkan kontes saham yang dilakukan oleh koran Inggris di Observer. Dan kucing ini memiliki dua artikel Wikipedia. Teman-teman bisa lihat. Nah, dan di sini ya, di sini adalah QID kucingnya dan ini adalah labelnya, itu Orlando. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi, kita sudah melihat tentang item dan item label yang menjadi semacam kepala dari table hasil query kita. Lalu selanjutnya, setelah select, di sini ada where. Nah, kalau teman-teman sebelumnya sudah akrab nih dengan SQL, pastinya ingat ya, ada select from where. Nah, kalau di Wikidata itu, atau di Sparkle ini, maksudnya langsung saja ya, jadi select dan where. Nah, di bagian where inilah isi dari pertanyaan kita kepada basis data Wikidata. Jadi, kalau teman-teman lihat, di sini itu ada P31, lalu ada Q146 ya. Dan ini kalau seandainya teman-teman arahkan kursor teman-teman ke yang P31 ini, akan muncul tulisan adalah. Lalu kalau teman-teman arahkan ke yang Q146 ini, akan muncul tulisan kucing rumah. Ya, gitu. Jadi, maksudnya itu adalah kita meminta Wikidata untuk menampilkan butir-butir yang adalah kucing rumah, begitu. Itulah kenapa Wikidata di sini menampilkannya kucing semua. Nah, lalu setelah itu, kalau teman-teman lihat, di sini juga ada tanda titik ya. Jadi, pertanyaannya itu begini saja. Jadi, tidak ada tambahan lagi. Nah, lalu di bagian paling bawah ini ada tulisan yang cukup panjang ya. Surface, Wikibase, label. Nah, bagian ini teman-teman nggak perlu khawatir dulu ya untuk saat ini. Jadi, teman-teman anggap saja ini memang bagian yang selalu ada. Fungsinya itu apa sebenarnya? Jadi, fungsinya ini itu adalah memunculkan label yang kita gunakan di bagian atas ini. Jadi, ini memudahkan kita kalau kita mau memanggil label. Kita cukup tuliskan saja di sebelah sini item, lalu ada tulisan L ya. L besar, label. Nah, itu fungsi yang terkait dengan sintaks yang ada di sini. Dan yang perlu teman-teman ingat, di sini itu ada tulisan Auto Language, lalu EN. Auto Language di sini artinya adalah bahasa yang disesuaikan dengan bahasa yang teman-teman gunakan sekarang. Jadi, kalau sekarang saya pakai bahasa Indonesia, maka label yang ditampilkan di sini akan diutamakan label yang memiliki bahasa Indonesia terlebih dahulu. Baru kalau bahasa Indonesia yang tidak ada, dia akan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke bagian yang inti yang ada di sini. Kalau teman-teman ingat ya, di bagian sesi pertama saya kan sempat bilang ya soal wikidata itu adalah suatu triplet. Jadi, triplet, butir, atribut, nilai. Begitu juga dengan ini ya. Jadi, di sini saya berikan contohnya. Di sini itu saya ada butir, atribut, nilai. Jadi, butirnya itu adalah ini ya, item ini adalah butir, lalu P31 ini adalah atribut, dan Q146 ini adalah nilai. Jadi, butir adalah kucing. Jadi, saya meminta ke wikidata, wikidata tolong memberikan saya suatu butir yang nilai adalahnya itu adalah kucing. Sekarang, bagaimana jika saya itu tidak mau mencari kucing yang ada di wikidata? Bagaimana jika saya mau mencari museum? Nah, di sini tentunya pertama-tama kita ganti dulu ya, komentar yang di sini supaya memudahkan kita semua. Jadi, di sini daftar museum di wikidata. Lalu bagian mana sih yang perlu saya ganti? Yang perlu saya ganti itu adalah bagian ini ya. Jadi, di sini itu saya mau minta wikidata cari yang butir adalah museum. Begitu. Ini teman-teman silakan hapuskan nilai Q146-nya, lalu teman-teman ganti ini dengan museum. Memang QID-nya museum berapa sih? Nah, teman-teman silakan ketik di sini. Buka wikidata, terus ketik museum. Nah, di sini muncul ya Q33506. Nah, ini teman-teman salin, terus teman-teman copy ke sini. Jadi, sekarang kita itu meminta museum ya. Terus, sekarang kita klik lagi jalankan query. Oke, query-nya agak lama ya, karena wikidata mengquerikan query museum yang ada di seluruh dunia. Hasilnya itu ada segini ya, ada 40.610 hasil. Begitu. Sekarang, kita coba ganti. Misalkan nggak mau museum, maunya kebun binatang gitu ya. Itu juga bisa gitu. Jadi, teman-teman silakan cari di sini kebun binatang ya, lalu masukkan QID-nya, lalu masukkan di sini. Terus, teman-teman barangkali berpikir ya, kalau misalkan untuk setiap pencarian yang saya lakukan, saya harus buka dulu wikidata, terus saya harus cari dulu QID-nya, saya kopikan. Nah, itu lama ya. Nah, jadi kayak saya harus kopikan manual begini, itu lama. Bayangkan kalau saya itu mau membuat modifikasi query secara cepat. Nah, tentunya wikidata sudah mengantisipasi hal ini, dan di wikidata itu ada fungsi khusus yang namanya itu adalah autocomplete. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Teman-teman silakan ketik di komputer teman-teman, menggunakan kombinasi, tombol kontrol, dan spasi. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Yang mana artinya, silakan ketik untuk mencari sebuah entitas. Teman-teman cari kebun binatang ya, jadi kebun binatang. Nah, nanti ini langsung memunculkan nih, kebun binatang yang ada di wikidata itu apa saja. Jadi, seperti ada query di dalam query, gitu ya. Query kecil. Nah, di sini teman-teman langsung klik saja yang ini, karena yang kita maksud adalah kebun binatang sebagai taman margasatwa. Teman-teman klik. Nah, teman-teman lihat ya, dia itu akan secara otomatis memberikan kita QID yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi, nggak perlu susah-susah nih buka wikidata, gitu ya. Karena QID-nya udah sama. Dan memang QID ini tidak untuk dihafalkan manusia, tapi hanya untuk memudahkan mesin dalam membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Begitu. Oke, sekarang kita sudah ada kebun binatang. Sekarang kita coba jalankan bersama-sama ya, kebun binatang. Apa saja yang ada di dalam wikidata. Terlalu lama query-nya. Oke, nah sekarang hasilnya itu ternyata sudah ada. Ada 1.753 hasil yang ada di wikidata. Oke, nah sekarang kita itu sudah punya butir adalah kebun binatang. Nah, sekarang saya mau tambahkan nih, saya mau, saya nggak cuma mau kebun binatang aja, gitu. Saya mau tambahkan negaranya. Jadi, saya mau tahu kebun binatang apa saja sih yang ada di Jerman. Itu gimana cara saya menuliskannya di sintaks sparkle. Nah, caranya itu mudah ya. Jadi, teman-teman, kita silakan kopikan nilai yang tadi sudah ada di atas ya. Kita salin. Kita kopi ke bawahnya. Nah, lalu teman-teman silakan lihat ya. Kalau tadi di sini kan adalah kebun binatang. Berarti sekarang hal kedua yang kita lakukan adalah kita cari yang negaranya Jerman, begitu ya. Nah, gimana cara kita menggantinya? Nah, yang pertama tambah di sebelah sini, ya. Kita ganti dulu ya, menjadi nilai Jerman, gitu. Bagaimana caranya? Kita langsung aja menggunakan fitur autocomplete tadi. Jadi, control, spasi, Jerman. Ini kita pakai. Sekarang udah. Nah, kalau sekarang ini kita baca ya. Di sini saya tulis bacanya. Putir yang adalah kebun binatang. Nah, sekarang yang kedua ini. Kalau kita artikan ya, teman-teman. Karena di sini masih adalah ya. Di sini masih P31 masih adalah. Yang di sini itu, di sini itu Jerman, sudah Jerman. Nah, di sini perlu kita ganti, gitu ya. Kita ganti di sini menjadi negara. Bagaimana cara menggantinya? Kita hapus aja. Terus kita ketik lagi ya. Control dan spasi. Tulis aja negara. Nanti muncul di sini. Negara P17. Artinya property P17. Nanti akan berubah. Berarti sekarang, butir yang negaranya Jerman, gitu ya. Ini bahasa mudahnya begitu. Jadi, butir yang adalah kebun binatang, lalu butir yang negaranya Jerman, gitu. Jadi, butir ini maksudnya itu adalah kebun binatang yang ada di negara Jerman. Apakah betul begitu? Nah, sekarang mari kita coba jalankan query-nya bersama-sama. Sekarang, kita pilih salah satu ya. Jadi, di sini ada ini. Oke, karena saya sendiri tidak bisa berbahasa Jerman ya. Nah, kita lihat saja. Oke, betul ya. Jadi, ini adalah kebun binatang yang ada di Jerman. Begitu. Oke. Tadi kita sudah berhasil nih. Berarti melakukan query ya. Dengan mengetikan langsung bahasa Sparkle di sini. Nah, untuk saat ini, teman-teman, kita perhatikan kembali nih. Tadi masih ada bagian yang belum saya bahas. Yaitu bagian ini ya. Ada item, lalu ada WDT, dan ada WD. Maksudnya itu apa sih? Nah, jadi begini, teman-teman. Yang di bagian ini, yang ada tanda tanya ini, maksudnya itu adalah variable. Jadi, ini adalah nama variable. Nama variable itu bebas ya. Kalau seandainya kita belajar matematika, nama variable itu bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa ABC. Begitu juga dengan Wikidata. Nama variable itu boleh menggunakan, apa saja yang penting tidak menggunakan, kata-kata yang sudah menjadi pakem kodenya. Nah, jadi nggak boleh pake select, nggak boleh pake wear, nggak boleh pake service, tapi kalau diganti dengan itu, boleh. Misalkan di sini saya ganti ya, di sini itu kan item. Saya perbaiki dulu, sebentar, untuk memudahkan kita semua. Di sini itu item. Jadi, saya mau ganti nih nama variabelnya, bukan item lagi. Jadi, saya ganti aja jadi kebun binatang. Apakah itu boleh? Boleh ya. Jadi, saya ganti jadi kebun binatang. Boleh. Di sini juga saya ganti jadi kebun binatang. Di sini juga saya ganti lagi menjadi kebun binatang. Ingat ya, semua variabel itu selalu diawali dengan tanda tanya di Wikidata. Jadi, ini itu artinya satu variabel. Jadi, saya punya variabel yang namanya itu adalah kebun binatang. Sekarang kita coba jalankan. Teman-teman lihat ya. Oke, kebun binatangnya sih jalan ya. Ada ini ya, keluar QID-nya. Dan kalau QID-nya teman-teman klik, itu memang benar-benar kebun binatang yang ada di Jerman. Tapi, kenapa labelnya tidak muncul? Nah, di sini terjadi karena kita sudah mengganti variabel yang di sini. Tapi, kita belum mengganti variabel yang menyertai label. Jadi, kalau teman-teman itu menulis query, pastikan bahwa variabel yang teman-teman gunakan, yang teman-teman cari itu, dan yang akan ditampilkan labelnya itu sama ya. Jadi, seperti itu. Nah, di sini saya harus ganti juga. Ini menjadi kebun binatang label. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang kalau saya klik lagi jalankan. Oke, sekarang sudah muncul lagi labelnya. Sudah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kalau misalkan nih teman-teman mau ganti ya, misalkan nggak mau yang ada di Jerman. Mau yang ada di Jepang misalkan. Bagaimana cara menggantinya? Mudah. Kita ganti aja lagi. Jadi, yang ada di sini. Kita hapus. Lalu kita ketik control space Jepang. Kalau kita pilih. Kalau kita betulkan di sini, kita punya komentar. Sekarang kalau kita klik lagi jalankan. Sekarang sudah berganti ya. Jadi, sekarang isinya adalah kebun binatang yang ada di Jepang. Nah, teman-teman juga perhatikan ya di sini ada WDT dan ada WD. Nah, WDT ini selalu menyertai atribut. Nah, jadi kalau atribut itu, dia itu ada pengenalnya sendiri. Dia itu pakai P. Sedangkan kalau WD ini menyertai nilai. Jadi, nilai di sini temanannya sama QID. Nah, soal ini teman-teman cukup hafalin aja. Pokoknya kalau ada yang T, T itu sama properti, sama atribut. Dan kalau WD itu sama Q. Dan ini teman-teman nggak perlu hafalkan nilainya ya. Karena kita selalu bisa menggunakan fitur autocomplete yang disediakan oleh Wikidata. Baik. Nah, sekarang selain itu, tadi kan saya juga sempat membahas ya soal bahasa. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Masih ada yang dia itu labelnya nggak keluar. Tapi hanya berupa QID aja. Kosong sih nggak, tapi hanya QID. Sedangkan kita nggak mau nih seperti ini. Nah, itu kalau teman-teman coba lihat apa yang menyebabkan hal tersebut. Ini kalau kita buka aja ya butirnya. Jadi, penyebabnya adalah tidak ada label yang diberikan dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kita gunakan di query tadi maupun dalam bahasa Inggris. Adanya dalam bahasa apa sih? Ah, dalam bahasa Jepang aja ternyata adanya labelnya. Nah, jadi supaya saya bisa memunculkan label ini, ya saya ganti ini jadi bahasa Jepang. Terus saya ganti jadi bahasa Jepang. Dia akan menghasilkan saya label dalam bahasa Jepang. Dalam aksara yang digunakan di Jepangnya. Jadi, kombinasi dari kanji, katakana, dan hiragana. Kita kembali lagi ke bahasa Inggris. Karena sebagian besar, butir-butir dibikin data saat ini, sayangnya masih menggunakan bahasa Inggris. Ini sudah. Terus sekarang, kalau misalkan teman-teman itu ingin menampilkan sesuatu, gitu ya. Jadi, teman-teman itu mau menampilkan gambar, ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, ketika kita mau menampilkan sesuatu, ya, pastinya kita harus mengubah, nih, kepala dari table hasil kita, gitu ya. Jadi, kalau saya mau tambahkan koordinat, ya, kepalanya harus saya tambahkan, ya. Jadi, di sini kolomnya harus ada kolom koordinat, ibaratnya seperti itu. Kalau saya mau tambahkan gambar, saya tambahkan di sini kolom gambar, ya. Di sini saya bisa tambahkan, nih. Jadi, ada kolom baru. Namanya itu adalah kolom koordinat. Ya, sama satu lagi saya mau tambahkan, yaitu kolom gambar. Bagaimana caranya saya bisa menambahkan atau memunculkan hal tersebut? Caranya itu mudah, ya. Nah, jadi, teman-teman itu, sebelumnya kita coba jalankan dulu, ya, apa yang terjadi kalau saya menambahkan kolom baru seenak saya, gitu ya. Ini, ya. Jadi, seperti ini. Jadi, ada kebun binatang, kebun binatang label, dan di sini masih kosong karena koordinat dan gambar ini, dua variable ini tidak nyangkut kemana-mana, gitu ya. Belum saya kaitkan dengan variable utama kita, yakni kebun binatang. Bagaimana cara menautkannya? Jadi, begini. Kita kembali lihat, ya, ke salah satu contoh yang ada di Wikidata ini. Kalau teman-teman lihat, di Wikidata ini ada yang namanya lokasi koordinat, ya. Nah, lokasi koordinat di sini itu adalah atribut. Berarti, kalau saya mau bilang ke Wikidata, tampilkan koordinat, saya tinggal bilang, begini, kebun binatang. Lalu, karena dia itu selalu butir atribut nilai, ya. Jadi, kebun binatang yang koordinatnya, yang koordinatnya, isinya itu apa? Isinya itu, ya, saya kosongkan saja. Jadi, saya masukkan variabelnya. Jadi, di sini itu, saya bilang ke Wikidata, saya meminta kebun binatang yang memiliki atribut, ya, atribut koordinat, dan berikan saya hasil koordinatnya itu bebas. Ya, karena ini berupa variable, gitu. Bukan angka atau hasil yang ajak, ya. Kalau saya mau yang ajak, kayak tadi, ya. Saya bilang di sini, negaranya adalah Jepang. Nah, di sini saya koordinatnya bebas, karena memang saya mau cari tahu soal koordinatnya itu sendiri. Di sini saya jalankan query. Maka, yang terjadi adalah seperti ini. Sekarang, bagian koordinatnya sudah terisi, gitu. Dan di sini hasilnya itu ada banyak, ya. Sudah cukup lengkap datanya. Sekarang, selanjutnya, saya mau menambahkan gambar. Bagaimana caranya saya bisa mengisi kolom gambar di sini? Caranya itu sama, ya. Seperti caranya tadi kita menambahkan koordinat. Teman-teman, silakan ketik lagi saja di sini. Kebun, binatang, lalu masukkan lagi PDT, ya. Atributnya apa yang mau kita cari? Kita mau cari gambar, ya. Jadi, control, spasi, gambar. Nah, langsung muncul di sini, P18. Kita klik. Lalu, setelahnya, karena gambar ini juga berbeda-beda tiap item atau tiap butir, maka kita isi saja dengan variable juga, gitu ya. Jadi, saya bilang ke Wikidata. Wikidata carikan saya kebun binatang yang ada di Jepang dengan koordinat bebas dan gambarnya itu juga bebas, ya. Gambarnya itu yang ada di Wikidatanya, seperti apa. Kita serahkan ke Wikidata. Ini kalau kita jalankan. Nah, sekarang di sebelah sini sudah ada isiannya, ya. Jadi, isiannya ini adalah pranala atau link menuju Wikimedia Commons yang memuat gambar tentang kebun binatang tersebut. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Sudah sesuai. Nah, selanjutnya, apa lagi yang bisa kita lakukan dari sini? Nah, kalau teman-teman lihat, di sini kan masih berupa table, ya. View-nya kita bisa ganti ke image untuk menjadi gambar atau kita mau ganti lagi ke map untuk menampilkan tampilan berupa peta yang berisi koordinat kebun binatang yang ada di Jepang. Nah, kalau ini sudah, sekarang begini. Ketika saya membagikan ini ke teman, yang saya bagikan itu adalah table, ya. Karena itu adalah bentuk default dari query kita. Nah, sekarang kalau saya mau membagikannya itu langsung berupa peta, apa yang saya lakukan. Jadi, di bagian sini, ya, teman-teman, bisa masukkan komentar, ya. Jadi, di sini. Nah, ini adalah sintak khusus, ya. Yang membuat teman-teman ini bisa memunculkan hasil query sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi, misalkan saya mau default view-nya itu adalah peta, gitu. Yaudah, teman-teman isi saja di sini. Default view map, gitu. Kalau sudah, maka kalau kita jalankan bentuk default-nya atau bentuk otomatisnya itu menjadi peta, gitu. Mau ganti lagi ke versi lain, bisa, ya. Jadi, di sini. Silakan, teman-teman, tulis saja di sini. Tanda pagar, default view, lalu mau apa? Mau image grid, itu bisa. Teman-teman, klik lagi jalankan. Bahkan, nanti akan berubah juga default view-nya menjadi image grid. Nah, jadi, kalau teman-teman mau menyematkan query ini ke situs teman-teman, jangan lupa ya bagian default view-nya ini diganti sesuai dengan tampilan data yang ingin disajikan. Baik, kurang lebih seperti itu dulu. Untuk pengenalan menulis bahasa Sparkle kali ini, saya harap teman-teman mampu memahaminya dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. Selamat menikmati.